Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan digelar tanggal 9 Desember 2020 Memasuki masa pendaftaran bagi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gunung Kidul Hari Jumat tanggal 4 September 2020, KPUD Gunung Kidul telah menerima pendaftaran bagi Partai Pengusung Calon Kepala Daerah Partai PDIP yang mengusung Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi hari Jumat Mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gunung Kidul Cabup dan Cawabup tersebut diantar oleh para pendukungnya Bahkan iring-iringan pendukung paling depan ada orang yang melakukan menyapu jalan Kemudian diikuti iring-iringan kendaraan roda 2 dan 4 untuk pengantar idolanya hingga sampai di pintu gerbang KPUD Dalam prosesi pendaftaran dan pemeriksaan berkas oleh KPUD kedua calon ini dinyatakan lengkap Sehingga di akhir pemeriksaan data-data dan syarat diakhiri dengan serah terima berkas Sementara itu, Bambang Wisnu Handoyo usai serah terima berkas yang dinyatakan lengkap Maka selanjutnya tanggal 9 dan 10 tinggal tes kesehatan Tim setelah itu langsung meninggalkan KPUD Proses lancarnya pendaftaran calon kembali daerah juga langsung dikerungi para awap media Kepada para wartawan, Bambang Wisnu mengatakan Arak-arakan masa dan nuansa budaya-budaya itu sebagai informasi bahwa kami serius Kemudian terkait berkas tadi telah dinyatakan lengkap dan koreksinya langsung Papar Bambang saat menjawab pertanyaan dari para wartawan Pasangan yang diusung PDIP setelah meninggalkan KPUD Berkeliling kota Wonosari sambil menyaksikan pertunjukan dan gelar bregodo merah Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi di depan pasar Argosari bergerak membagikan kipas tangan Sebagai tanda perkenalan ke masyarakat Dari Wonosari Gunung Kidul PASTV News.com Eklusif, ringan dan terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Puji syukur yang terdalam adalah kita panjatkan kehadirat awal Tuhan Yama Kuasa Karena perkenan nyala di masa pandemi COVID-19 ini Kita semua masih diberkai keselamatan dan kesehatan Sehingga hari ini DPC BDI Perjuangan bisa mengantarkan Calon Bukati yang direkomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai BDI Perjuangan Untuk kita daftarkan menjadi peserta pemilu kadar 2019-2020 Yang kami hormati Ketua KPU Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Berserta pemilu kadar dari BDI Perjuangan Selentak mendaftarkan ke KPU Di Kumung Kidul, Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi Secara resmi oleh DPC BDI Perjuangan Hari ini kami daftarkan dan untuk bisa diproses lebih lanjut Demikian atas kata-kata yang kurang berkenan kami memaaf yang sebesar-besarnya Secara calon ini untuk bagal calon Bukati dulu Bersiapkan BB1KWK Ada Kemudian surat keterangan Tidak pernah sebagai terpidana Berdasarkan putusan pengadilan Ada Belum ya Belum ya Sobek sudah Sudah menyampaikan juga Hasil tes web Masih-masih bagal calon Baik bagal calon Bupati Dan Hasilnya negatif Terima kasih Terima kasih Terima Selanjutnya mohon menunggu Karena kami akan proses penyiapan Tanda terima dan kita acara Sekaligus nanti akan kami sampaikan Surat pengantar Pemeriksaan bio-masakit Terima kasih Kita senang melihat model Yang menyatakan Bukan Koreksinya Yang Begitu Kita sampaikan Dinyatakan Koreksi Terima kasih 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 mudah-mudahan juga juga nah itu partai yang instruksinya seperti itu hari pertama budi semua harus harus kan berkata-kata terus untuk perkataan itu ya Alhamdulillah dinyatakan lengkap tadi saya katakan setelah dikoreksi kemudian KPU menyatakan lengkap kemudian Mbak Indah juga lewat LO-nya juga koreksinya langsung juga memberi harapan bahwa semua bisa diselesaikan dan Alhamdulillah tidak ada yang harus saya selesaikan kembali karena yang kita semuanya tanggal 9-10 selamat menikmati 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 selamat menikmati